Puasa hukum Adi Armando mengadakan sayembara untuk mencari pelaku yang melucuti celana kliennya saat terjadi pengeroyokan ketika demonstrasi di depan gedung DPR pada Senin 11 April 2022. Dirinya akan memberikan hadiah sebesar 50 juta rupiah bagi yang dapat memberikan identitas pelaku tersebut. Sebelumnya, melalui video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria berambut pirang yang melucuti celana Adi Armando. Namun hingga kini tidak ada yang mengetahui identitas pria berambut pirang itu. Dilansi dari tribunews.com, kuasa hukum Adi Armando, Muwanas Alaidit, mengadakan sayembara untuk orang yang dapat menemukan identitas pria tersebut. Sebagai embalannya, Muwanas akan memberikan hadiah 50 juta rupiah. Uang tersebut merupakan dana pribadi dari pihak Adi serta sumbangan dari orang-orang yang simpatik terhadap Adi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 6 pelaku pengeroyokan di antaranya Komarudin, Embakja, Diaulhat, Abdul Latif, Markus Iswan, dan Alfikri Hidayatullah. KB Tumas Polda Metro Jaya, Kompes Endra Sulpan menegaskan dalam aksi pengeroyokan terhadap Adi Armando tidak ada mahasiswa yang terlibat. Selain itu, dirinya menyebut seluruh pelaku diduga kuat sebagai penyusup. Tak hanya itu, namun polisi juga menetapkan Arief Padani sebagai tersangka lantaran dia diduga menjadi provokator dalam aksi pengeroyokan tersebut. Langsung ke kuasa hukum aja. Langsung ke kuasa hukum, nanti kita akan berikan. Nanti ya, cuma nanti kita akan berikan. Tapi ada rencana nih. Aku mau disiapkan. Penguntukan bagaimana untuk masyarakat, bagi yang mau tahu itu, saya marah dengan Om Minabrawo, Pak? Ya, kita kasih 20 juta. Itu uang kita pribadi. Ya, berapa teman-teman, semua kesumbangan yang memang simpatik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!